Ya Jom, pagi ini kesini, hape Android non-root itu semakin gak ngotak ya. Gak ngotak gimana Bang? Jadi Bang Ojan nemu set prop buat rubah mode balance menjadi mode performance Jom. Bahkan bisa mengubah ukuran backbuffer window manager atau kepadatan gambar Jom. Dan ini real non-root. Nah setelah Bang Ojan rubah modenya, apa coba yang Bang Ojan dapat? Perangkat terlalu panas. Kayaknya emang wajib dibahas ini mah. Ya Jom, balik lagi sama Bang Ojan. Jadi Bang Ojan itu disepam lagi Jom, sama kreator cabul. Ya kalian tau lah siapa dia. Bener banget, si Limit Gaming. Jadi dia kontak Bang Ojan disuruh jelasin dan review intervensi mode game. Nah awalnya tuh Bang Ojan juga belum tau fungsinya apa. Dan cara settingnya itu gimana Jom. Nah untungnya Bang Ojan itu nemu sumber dari set prop ini di situs Android Studio. Dan itu lengkap berikut sama kode togelnya. Nah di situs ini dijelasin, kalau intervensi mode game itu ada dua settingannya Jom. Settingan yang pertama adalah mode. Dan settingan yang kedua adalah menurunkan atau menaikkan backbuffer window manager. Tapi settingan ini berupa config yang harus kita aktifkan terlebih dahulu Jom. Nah sebenernya intervensi mode game ini adalah sebuah pengoptimalan untuk game yang disediakan resmi untuk meningkatkan kinerja di saat bermain game. Wah kepanjangan. Nah dulu rame banget fitur yang bernama game driver preference. Ya mungkin kalian pernah denger kali ya. Eh mungkin bukan pernah denger tapi sering banget. Bahkan ada beberapa driver game yang udah disediakan di fitur game driver preference. Ya contohnya Open GLS dan Vulkan. Tapi sekarang udah coit dan gak ada update lagi Jom. Bahkan nih ya rendering angel pun itu belum masuk ke game driver preference. Tapi sayangnya ya fitur ini hanya mendukung Android 12, Android 13, dan Android 14 aja Jom. Nah untuk Android 11, Android 10, atau Android yang lebih di bawahnya ya cuma bisa gigit jari aja Jom. Nah fitur dari mengubah backbuffer window manager itu punya kelebihan yang menurut Bang Ojan itu bener-bener keren parah Jom. Jadi fitur ini bisa mengurangi penggunaan GPU sampai 30% dan mengurangi penggunaan baterai sampai 10% Jom. Dan ini termasuk tinggi banget pengurangannya. Tapi pengurangan penggunaan GPU dan baterai itu tergantung dari tipe HPnya, lingkungan, suhu, bahkan faktor lain. Jadi kalau misalkan kalian ngalamin FPS drop atau FPS gak stabil disaat bermain game, itu bisa menggunakan cara ini Jom. Kebetulan set propnya juga udah Bang Ojan susun rapih dan tinggal diterapin aja. Filenya bisa kalian download di kolom deskripsi secara gratis. Cukup dibayar aja pake like sama subrek Jom. Nah Bang Ojan jelasin dulu ya isi filenya jadi biar kalian gak bingung nanti cara settingnya. Nanti filenya Bang Ojan jadikan file JIP jadi biar kalian bisa download dan tugas kalian cukup ekstrak aja filenya Jom. Nah di dalamnya itu ada file yang bernama gamemode.conf. Nah file itu bisa kalian buka dengan text editor. Oke disini kodenya agak sedikit berantakan ya Jom ya. Tapi udah Bang Ojan atur serapih mungkin. Jadi biar kalian lebih paham. Nah disini kalian bisa menggunakan dua metode. Metode yang atas itu menggunakan aplikasi. Contohnya aplikasi Breven, aplikasi LADB atau aplikasi Bajigur. Dan yang bawah itu menggunakan komputer yaitu lewat command window. Nah cara yang atas sama yang bawah itu berbeda. Kalau misalkan yang bawah itu menggunakan komputer di awalnya itu pakai ADB shell. Sedangkan untuk aplikasi itu gak pakai ADB shell. Nah disini ada tiga baris kode. Nah kode yang atas itu buat ngecek config. Nah kode yang tengah itu buat bikin config. Dan kode yang bawah atau yang ketiga itu buat merubah mode. Nah disini ada tulisan example page cake name. Nah disini untuk kodenya atau nama paketnya adalah Genshin. Karena Bang Ojan main game Genshin. Nah kalau misalkan kalian bermain game Babaji. Ya kalian rubah menjadi nama paket game PUBG. Nah nama paket itu bisa kalian lihat di memori internal. Terus masuk ke folder Android. Masuk ke folder data. Nah nama paketnya ada di folder itu. Nah disini Bang Ojan bakalan jelasin kode yang kedua. Disini device strip config. Spasi put spasi panjang. Nah disini untuk modenya. Satu itu adalah mode balance. Dua itu adalah mode performance. Dan tiga itu adalah mode baterai. Nah jadi disini kalian bisa edit confignya Jum. Gimana bang cara editnya? Nah pertama kalian ketik dulu kode di awal dari device sampai ke overlay. Kemudian kalian tulis nama data gamenya. Nah selanjutnya kalian edit di bagian config mode dan downscale factor. Nah contohnya disini mode 1. Itu kan mode 1 balance. Nah downscale factornya itu berapa? Nah downscale factor itu dari 0,1 sampai 1,0. Nah semakin tinggi itu grafiknya semakin burik. Nah semakin rendah itu grafiknya semakin tajam. Nah jadi cara ngedit confignya kayak gitu. Nah buat yang bawah cmd spasi game spasi mode. Kemudian kalian pilih salah satu. Pengen standar, pengen performance, atau pengen baterai. Misalkan pengen performance. Ya kalian tulis performance. Kemudian spasi. Dan tulis nama data gamenya. Kemudian tekan enter. Gimana Jum? Pusing gak? Ya pusing lah. Mendingan langsung aja kita praktek. Nah disini Mbak Ojan menggunakan aplikasi Briefen. Nah kalian bebas ya. Bisa menggunakan aplikasi Briefen. Bisa menggunakan aplikasi LADB. Atau Bajigur. Pokoknya pakai yang menurut kalian nyaman. Nah karena hape ini gak ada fitur yang bernama ADB melalui jaringan. Jadi Mbak Ojan menggunakan komputer buat ngebuka aplikasi ini Jum. Kita colokin. Kemudian kita aktifin aja di situs Briefen.sh nya. Kita tekan OK. Dan aplikasinya sudah terbuka. Nah sekarang kita klik aja garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian pilih exec. Nah disini udah bisa dipencet. Nah pertama kita salin kode yang atas. Itu sampai ke overlay. Nah kita salin. Kemudian kita pindah ke aplikasi Briefen. Nah disini kalian kasih satu spasi. Dan isi pakai nama datagame. Nah disini Mbak Ojan main game Genshin. Jadi pakai datagame Genshin. Kemudian kita paste. Nah disini kita klik aja enter. Nanti bakalan muncul 3 baris. Nah disini kodenya atau confignya itu punya Mbak Ojan udah aktif. Kalian lihat di barisan yang kedua. Disitu ada mode sama dengan 2. Downscale, Factor sama dengan 0,9. Nah sebagian device ada yang tulisannya 0. Yang artinya config belum ada. Nah itu kalian bisa di skip. Kalian bisa langsung ke metode yang kedua. Jadi sekarang kalian hapus. Ini cuma buat ngecek aja. Kalian hapus semua kodenya. Kemudian kalian salin kode yang kedua. Nah disini kode yang keduanya kalian salin semuanya. Kemudian pindah ke aplikasi Briefen. Kemudian di bagian patch cake name nya ganti lagi pakai nama datagame. Ingat ya jangan patch cake name tapi harus nama datagame. Kita salin kemudian kita pindah. Kita edit dulu disini nama patch cake name nya. Kita hapus. Disini harus pakai 1 spasi. Jadi kalau misalkan pengen salin kode ke aplikasi Briefen atau LADB. Mendingan kalian cek dulu. Nah disini untuk modenya sama downscale factor itu bisa kalian atur sesuai selera kalian. Pengen 0,9, 0,5 atau mungkin 0,1. Nah kalau misalkan sudah diatur. Sudah di set dan sudah sesuai sama config yang kalian pengen. Cukup tekan aja enter. Nanti bakalan muncul 2 baris. Kalau misalkan 2 baris itu artinya berhasil. Next kalau misalkan config nya sudah kalian bikin dan sudah berhasil. Sekarang kalian tinggal aktifkan modenya. Nah cara ngeaktifkan nya. Kalian ketik aja cmd spasi game spasi mode spasi mode. Nah mode yang kalian pengen mode apa. Contohnya standar, performance atau baterai. Kemudian kalian salin nama datagame nya. Kemudian tekan enter. Nanti bakalan muncul 2 baris kayak gini. Kalau misalkan 2 baris artinya sudah sukses. Nah mode ini permanen ya. Meskipun HP Android kalian itu di restart. Ini mode masih tetap aktifnya kayak gini. Terkecuali kalian rubah si modenya ke mode standar. Nah setiap mode itu beda-beda downscale faktornya. Tergantung berapa kalian setnya. Nah biar kalian gak pusing. Rumus config nya kayak gini jom. Oke jom. Jadi segitu aja yang bisa bawa kalian jelasin tentang intervensi mode game. Atau config game peganti game driver preferent. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Mau kalian tulis aja di kolom komentar. Semoga aja ada yang menjawab jom. Ya terima kasih banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like sama subreknya. Bahwa jenius pamit keringasakan missing tutung. Sampai ketemu di video selanjutnya jom. Thank you.